saya akan berbicara tentang jamu seperti yang tadi disampaikan bahwa tema kita itu sebenarnya adalah tentang jamu jadi jamu saya kaitkan dengan manajemen energi metal detoksifikasi dalam fisiologi tubuh karena kita berbicara jamu itu beda dengan bicara obat dalam ilmu farmasi ya karena jamu itu sifatnya tradisional dan dia cara mengkonsumsi jamu itu sebagai latar pembicaraan kita saat ini yaitu tidak dian tidak disolasi dan menjadi senyawa apa namanya tunggal atau diekstraksi tetapi jamu itu diperoleh dengan cara ditumbuk kemudian di apa namanya disaring diseduh atau direbus 9 diminum jadi seperti itu nah usaha untuk ini hadis pada dasarnya eh teknologinya itu sudah nano karena dia pada dasar kalau direbus dia akan terlarut ya Nah begitu orang segala sesuatu yang terlarut itu sebetulnya adalah nanomaterial dia akan rata-rata dibawah 100 nanometer jadi dengan demikian sebetulnya jamu dan juga obat-obatan tradisional dari India misalnya ayuverda itu ya itu sudah nanoteknologi bagaimana ini menjadi lebih scientific ini yang harus kita bahas dan ini rata-rata menjadi bermasalahan di BPOM karena BPOM mengikuti suatu alur cara berpikir yang berbeda dengan ini jadi konsep berpikirnya itu ya orang timur kita itu holistik holistik itu artinya kita tidak mengenal penyakit sebetulnya yang kita kenal itu adalah kualitas hidup jadi orang timur itu yang dipikirkan secara merupakan sebagai sebuah tradisional medicine itu adalah non-linear thinking non-linear thinking itu artinya dia kadang-kadang diseperti tidak ilmiah gitu ya mengapa seperti tidak ilmiah karena basisnya adalah sebuah proses yang disitu melihat memperlihatkan adanya komprehensiveness dan ada nuansa transcendence gitu itu cara berpikir orang timur nah cara berpikir orang berat-berat beda lagi mereka itu analitik ilmiah jadi linier parsial pengobatannya menjadi pengobatan modern disebut begitu karena zaman dulu nggak ada nggak ada orang mengenal kanker diabetes itu nggak ada jadi penyakit itu sebetulnya dimunculkan dari cara berpikir analitik ilmiah dari Barat jadi disitu kemudian dikembangkan suatu obat suatu konsep pengobatan dalam informasi dan target dari pemikiran Barat itu umumnya adalah human prosperity kalau orang timur itu rata-rata Transcendence adalah sebuah pemikiran kadang-kadang kehidupan setelah mati ya kalau orang Barat itu rata-rata berpikir adalah human prosperity tidak berpikir tentang kehidupan setelah mati ilmunya itu yang juga saya tekuni lebih dari puluhan tahun karena saya mengambil disertasi bidang modern biology molecular cellular concept itu kira-kira 32 33 35 tahun yang lalu ya jadi dia ilmunya ya molecular biology cellular biology genetic engineering modern medical science ya sehingga mereka menuntut adanya sebuah standarisasi sesuatu yang terukur dan reproducible ini adalah cara berpikir Barat yang seringkali tidak bisa selaras dengan cara berpikir orang timur Nah sebagai orang timur saya juga menyadari bahwa sebetulnya orang timur itu bukan bodoh ya karena mereka memiliki konsep berpikir yang berbeda Nah bagaimana ini bisa diterima di masyarakat secara lebih baik ya ini merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan Nah untuk bisa diterima itu salah salah satunya adalah science scientific semacam saintifikasi tapi saintifikasinya jangan saat saintifikasi jamu yang disitu hanya berfokus pada senyawa bioaktif kalau seperti itu maka eh jamu itu akhirnya akan menjadi drug jadi simpulan yang parsial karena fokus pada yang akhirnya bukan lagi pada jamu melekan obat jadi jamu sering dinilai mempunyai nilai ilmiah yang rendah ya memang betul karena dia tidak melakukan jadi kita lakukannya dengan scientific method nah namun demikian untuk ini jamu perlu dilakukan suatu proses saintifikasi tetapi cara melakukan saintifikasinya itu tidak kajian ilmiah itu tidak berhenti di hasil analisis dan fokus pada komponen bioaktif tidak relevan dengan cara kita mengkonsumsi jamu yang kurang mempertimbangkan kompleksitas sistem kerja fisiologis di jenjang makromolekul itu juga saya sadari kira-kira 15-20 tahun belakangan ya setelah saya menempuh kajian-kajian yang sifatnya molecular biology cell biology saya ini tahu bahwa tidak ada di dalam sistem tubuh kita itu single compound itu bekerja dia harus melakukan suatu bentuk kompleks compound di dalam tubuh kita ini untuk menyelenggarakan proses hidup gitu ya Nah kita diskusikan jamu dengan dengan membuka perspektif kajian ilmiah agar sesuai atau matching sebagaimana orang Indonesia secara tradisional mengkonsumsinya gitu jadi ini suatu pendekatan baru dari kita tidak berhenti dianalisis jamu yang dikonsumsi secara tradisional adalah dalam bentuk kumpulan kompleks nyawa yang saling berinteraksi ini harus digarisbawahi kalau kita fokus pada sebuah senyawa bio 1 2 2 3 4 senyawa bioaktif ini artinya mengingkari konsep pemikiran tradisional kita dari sistem biology jalankan oleh struktur molekul yang kompleks dengan fungsi tertentu tidak ada senyawa tunggal yang bekerja dalam sistem sel maupun di luar sel tanpa berinteraksi membentuk struktur kompleks nggak ada ceritanya nah dengan demikian sebetulnya cara berpikir secara disional kita tuh matching dengan sistem kehidupan cuman bagaimana cara kita menghubungkannya ini adalah pemikiran yang harus kita lakukan semua didedikasikan untuk menjalankan sistem organisasi yang teratur secara normal dari fakta dalam biologisan biologis itu seperti ini tetapi mengapa kita konsol fokus di bioaktif ini karena kita hanya berhenti di level analitik saja dari setelah dianalisis harus ada kegiatan berpikir lain seharusnya karena di dalam biologi sel dan biologi molekuler semua fungsi struktur molekul itu adalah antara satu sampai 100 nanometer lah ini nanoscience ini jadi meskipun DNA kromosom itu kalau kita lihat lebih besar dari 100 nanometer tetapi bagian aktif menyelenggarakan proses hidup itu selalu dibawa 100 nano kalau dia dibawa 100 nano maka dia sekaligus mengikuti dua hukum yaitu hukum Newton dia mengikuti gravitation speed space and time dependence measurable dimension dari bisa diukur dimensinya bisa diukur kecepatannya kalau dia bergerak tetapi dia juga mengikuti hukum modern physics quantum physics atom dan subatomic particle jadi disini di dalam sel itu protein dan DNA itu menyelenggarakan proses hidup dan membran sel demengkian juga menjalankan proses hidup itu mengikuti dua hukum ini sekaligus yang disini itu bersifat non-linear time and spaceless disini justru space and time jadi disinilah uniknya dan ini kita bisa mencoba mengembangkan konsep ini agar kita bisa mengapresiasi jamu secara lebih baik cara yang diusulkan untuk mendiskusikan jamu adalah penerapan kimia bio inorganic ini yang saya usulkan dikaitkan dengan manajemen energi untuk membangun pemahaman kita secara holistik tentang jamu yang umumnya bertujuan memperbaiki kualitas hidup dan kebugaran kedua pendekatan ini akan memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan menggunakan perspektif kompleksitas materialnya dengan pendekatan ilmu nano jadi nanoscience akan kita pakai disini dan itu matching dan kalau kita lihat ayur verda itu ternyata nano science dia merkuri itu ya dia pakai bukan sebagai sesuatu yang dianggap racun tetapi justru bagaimana dia bisa menjadi sesuatu yang dipakai untuk memperbaiki kualitas hidup jadi dalam jamu atau tradisional medicine itu yang dikenal adalah hidup yang lebih berkualitas kulit yang lebih halus badan tidak berbau kemudian dia bisa bekerja dan membantu orang lain bermanfaat bagi orang lain itu adalah prinsip dari eh budaya timur di timur sini itu dikenal pendekar si bongkok pendekar dari gua si buta dari gua hantu gitu ya tapi kalau barat itu tidak dikenal itu prinsip-prinsip seperti itu mereka yang disebut sehat ya mensana enkorporasano tubuhnya itu harus lengkap harus ideal gitu ya kalau di timur tubuh tidak perlu ideal untuk bisa menjadi seseorang memiliki kualitas hidup dan kebukaran ini beda prinsip memang nah saya akan berbicara dengan cara melihat bahwa jamu itu sebetulnya kompleks antioksidan kalau saya berbicara tentang manajemen energi ya berat molekul rendah saya singkat dengan lmwe low molecular weight antioxidant dalam jamu dilihat dengan perspektif kimia bio and organic nah molekul organic kompleks jadi yang disebut dengan kimia bio and organic adalah molekul organic kompleks yang mengandung logam berukuran nano logam transisi yang terkandung dalam senyawa kompleks akan berperilaku sebagai radical scavenger jadi kalau kita berbicara radical scavenger itu sebetulnya kita akan berbicara material ukurannya nano kompleks dan berkaitan dengan manajemen energi karena pada dasarnya proses hidup itu adalah energi yang mengalir baik berupa listrik elektron maupun berupa material jadi kita makan berproses dan kita buang jadi one way satu arah ya dari level energi rendah menurun ke level energi yang lebih rendah lagi dan dikeluarkan biasanya dalam bentuk air atau cairan oke eh bio and organic chemistry pada dasarnya adalah disiplin at the interface between inorganic chemistry and biology jadi disini ada mikrobiologi fisika toksikologi farmakologi fisiologi and organic chemistry biochemistry itu memblended menjadi satu dan mobile and organic is a multidisciplinary study di kalau mau di belajar ini bukunya ada di sini kalau mau belajar lebih detailnya lagi ya nanti slide ini bisa di-set dari prediksi seduhan kayu akwe ini dari desertasi terakhir dari bu hosta mungkin bu hosta hadir di sini ya jadi ini desertasi bu dari seduhan kayu akwe ini kayu asli Papua Barat ya dia mencoba menggunakan program untuk melakukan kajian in siliko dan menunjukkan bahwa di dalam kayu akwe itu senyawa-senyawa berikut dapat membentuk kompleks dengan logam yang memiliki atom habon dan donor tahapon aseptor jadi dia sebetulnya adalah sebuah kompleks dengan logam jadi senyawa-senyawa tadi itu membentuk kompleks dengan logam dan dia bisa menjadi semacam semikonduktor jadi kalau sudah berbicara nano bicaranya itu adalah bicara tentang hukum-hukum kelistrikan setelahnya jadi ada elektron ditangkap ada elektron yang dirilis jadi dia seolah-olah menjadi penghantar listrik dan di dalam sistem fisiologi kehidupan energi harus mengalir kalau energi tidak mengalir itu menghasilkan masalah bisa lelah bisa sakit akhirnya bisa kerusakan nah kalau kerusakan itu bisa menjadi bagian-bagian yang disebut dalam kedokteran antara itu sebagai penyakit senyawa-senyawa kayak vitamin B12 itu juga kompleks ada kobat di sini jadi dia membentuk sebuah bioorganic sistem porpirin juga begitu nah kompleks bioinorganic itu mengikat protein dan juga mengikat DNA dan protein dan DNA itu pun merupakan bagian dari satu sistem aliran energi ya protein dan metal DNA dan metal ini adalah bagian dari suatu sistem yang nah ini contoh lagi deforwirin ini ada sitokrom di kompleks koordinasi adalah kompleks di mana atom pusat atau ion bergabung dengan satu atau lebih ligan memiliki ikatan kovalen koordinat dimana terikat dengan ligan dalam kompleks seperti itu atom pusat bertindak sebagai aseptor pasangan elektron ini statement dari Lewis tahun 1992 jadi eh pendekatannya adalah pendekatan-pendekatan seperti ini karena memang kenyataannya dia bukanlah senyawa tunggal nah ini kalau kita coba ini juga desertasi mahasiswa yang sedang berjalan tapi sudah dia bisa dilihat di dalam waktu publikasi di preprain tentang perbedaan kompleks tiramin FE dengan tiramin tunggal ketika berikatan dengan albumin eh maaf dengan ini bukan terkeliru bukan albumin mengikat kokstu kokstu itu adalah protein yang dipakai untuk oleh virus COVID-19 untuk mengikat dan masuk ke dalam sistem tubuh jadi bagaimana FE dan tiramin itu ada di dalam brotowali ya itu kalau dia tunggal tuh berbeda dengan kalau dia eh eh apa namanya bentuk kompleks dengan FE jadi kalau kalau dengan tiramin saja dan aspirin saja itu seperti ini tetapi kalau dengan kompleks FE jadi seperti ini jadi dia memiliki suatu bentuk overlapping yang berbeda artinya daya kapasiti mereka itu kalau tunggal dan kompleks juga berbeda ini kajian secara ensiliko nah agen kompleks adalah suatu senyawa yang dibentuk oleh kompleks ion logam dengan molekul non logam disebut dengan ligand jadi disini bisa menerima elektron bisa mengeluarkan elektron dan dia tidak perlu harus menjadi radikal ketika menerima elektron dan basisnya adalah ini contohnya pada hemoglobin disini ada hem ada red blood hemoglobin dan ketika dia menerima elektron dan mengeluarkan elektron dia berubah dari dia manetik menjadi paramanetik dan ke dan selanjutnya bisa juga dari paramanetik dia berubah kembali jadi dia manetik jadi tidak ada sebuah mekanisme radikal beda dengan kalau misalnya vitamin C atau antioksidan itu kita kaji di laboratorium maka vitamin C itu ketika menerima satu elektron dia akan menjadi radikal nah di dalam sistem tubuh karena energi itu harus mengalir vitamin C tadi itu harus bisa mendeliver elektron yang diterimanya itu kepada senyawa yang lain kalau dia tidak berhasil maka dia dia sendiri akan menjadi radikal nah untuk itu dia harus dikomplekskan biasanya dengan dengan logam atau dengan protein nah kalau protein seperti itu bisa terbentuk kompleks maka dia sebetulnya tidak perlu harus menjadi radikal dia cukup merubah karakternya dari dia magnetik menjadi paramagnetik demikian juga pada sistem transportasi di dalam sel dia dari kalsium ini bisa keluar masuk seperti ini dengan adanya ATP ini ini juga sebuah proses eh apa namanya perubahan dari paramanetik menjadi diamantik demikian juga pada kontraksi otot ya ini bisa dipanggil lanjut disini transportasi pasif ion mental intra dan ekstraselular juga demikian itu sama jadi pada prinsipnya dia adalah suatu mekanisme yang disitu secara otomatis akan melepas atau menangkapnya ketika dia menangkap maka dia akan bergerak di dalam posisi apa itu eh apa namanya hidrofobik kemudian dia akan keluarkan di sisi lain ketika dia berhadapan dengan suatu sih situasi hidrofobik ya dari penyakit itu terjadi karena masalah dalam manajemen energi ini adalah konsep yang kita tawarkan untuk menjelaskan bagaimana jamu itu bekerja bagaimana filosofi timur itu itu bekerja jadi disini eh sebagai sebuah problem dalam manajemen energi ketika eh energi tadi itu tidak mengalir dengan sempurna atau terlalu banyak energi yang diproduksi atau terjadi mismanagement misalnya ketika terjadi proses infeksi nah ketika proses infeksi ini seringkali terjadi sebuah mekanisme yang disebut inflamasi itu darahnya itu biasanya mengental mengapa darahnya mengental karena radikalnya terlalu banyak elektronnya terlalu banyak posisi darah yang harusnya lebih mudah menjadi sol cenderung sulit menjadi sol karena dia berhenti pada posisi gel nah ini menyebabkan adanya sebuah mekanisme seperti sesak nafas gagal jantung aliran darah seperti seolah lah tersumbat dan akhirnya kalau itu sudah sangat besar ya menjadi tidak tertolong kira-kira seperti itu dan dengan demikian jamu itu bisa membantu sebetulnya untuk membangun sebuah mekanisme manajemen energi dan ketika orang lelah juga minum jamu ketika orang sakit baru sakit dia harus minum jamu supaya aliran darahnya menjadi lebih mudah untuk berubah menjadi sol tidak berhenti di dalam posisi gel jadi dia hal-hal seperti itu adalah merupakan bagian dari suatu proses yang ada di dalam sistem fisiologi tubuh dalam perspektif manajemen energi low molecular weight antioxidant atau yang bisa bisa enzymatik atau non-enzymatik yang non-enzymatik itu biasanya kita peroleh dari jamu di dalam jamu ini dia akan acting sebagai transitional metal celator bisa scavenging free radicals bisa juga dia sebagai polipenol bioplavonoid yang berinteraksi dengan protein-protein semacam albumin atau dalam bentuk dietary tocopyrol dan ini pun harus berkompleks dengan protein yang ada di dalam sistem fisiologis baru akan bekerja jadi dia tidak bekerja sendiri dia harus membentuk sebuah kompleks ini sifatnya non-enzymatik antioksidan yang diperoleh dari tanaman yang sering kita sebut dengan jamu selain itu di dalam tubuh sudah ada antioksidan enzyme itu seperti katalase ada SOD santin oksidase dan sebagainya ya ini endogenik kalau ini exogenik jadi dengan demikian ketika minum jamu itu itu tujuannya membantu mekanisme kerja manajemen energi endogenik ini gitu nah jenis slogan terdapat dalam seduhan kayu akwe ini disertasinya bu hosta ini dengan ICBMS ditemukan adanya MGECU FE dan makan tidak terdeteksi artinya ada paling tidak tiga molekul transisi yang bisa bertindak nanti membentuk kompleks agar dia bisa menjadi semikonduktor untuk terjadinya sebuah mekanisme aliran listrik disana nah kalau dari ukuran partikelnya setelah diseduh jadi kayu akwe itu diseduh kemudian seduhannya ya setelah disentrifuse seduhannya yang supernatanya itu apa namanya endapannya kita buang yang apa namanya yang dalam bentuk larutan itu kemudian di freeze dry ketika di freeze dry maka dia akan membentuk bubuk ukuran nano ukurannya itu ya antara 43 60 94 bisa lebih kecil dari itu tapi karena detektor PSA yang dimiliki itu hanya detektor ukuran-ukuran apa namanya yang di di sisi ini maka kita hanya bisa melihat sini sebetulnya sampai sampai satu nama pun mungkin ada gitu ya kalau dari analisis XRD nya sendiri diperoleh memperoleh banyak sekali kristal-kristal jadi puncak dari fraksi cenderung menyempit ini mengindikasikan adanya pengaruh ikatan kompleks antara senyawa inorganik dan organik yang bentuk senyawa kompleks berupa kristal kalau dilihat di bawah mikroskop elektron dia akan terlihat bahwa apa namanya adanya logam-logam juga dengan SMA DAX ya kita lihat adanya ini dalam ukuran-ukuran yang apa kecil dengan mikroskop elektron scanning kalau dilihat dari sisi apa namanya seduhannya dengan menggunakan FTIR juga diperoleh banyak sekali senyawa senyawa-senyawa tadi itu sebetulnya dia memiliki sebuah mekanisme eh yang memiliki resonasi manetik di bawah elektron spain resonant dan ketika dia dipak dicampurkan dengan dpeph maka kayu akweb itu dapat mengecilkan energi eh radikal yang ada pada dpeph itu menjadi lebih kecil jadi dia menjadi lebih fisiologis eh artinya dia bisa berperanan sebagai peluruh radikal ketika diminum di dalam bentuk air seduhan dan demikian juga ini juga desertasi dari mahasiswa S3 Bu Sokma nggak tahu mungkin Bu Sokma juga ada di sini eh ini adalah short-lived free radical ketika dia sehingga eh asap rokok itu di eh di apa tuh di filternya diberi ekstrak freeze-dry Hai sinjijim kumini ini buah juwet ya itu makin lama asap rokok yang radikalnya tinggi ya yang dijual di pasaran itu bisa dibuat menjadi lebih fisiologis jadi bagaimana membuat rokok menjadi lebih baik dan lebih aman itu bisa kita lakukan nah kemudian dalam konteks eh eh metal karena metal tuh pada dasarnya problem dari kayak sing ini memiliki good efek ya jadi dia biasanya akan berbahaya kalau dosisnya tidak cukup tinggi tapi kalau metal metal toxic itu biasanya sam konsentrasi kecil pun sudah memiliki bad efeknya seperti PB itu pelumbum atau timah gitu ya timah hitam itu itu dia posisinya akan di sini nah ini ini sebetulnya juga dilakukan dalam konteks pengobatan dengan ayur verda jadi dia membentuk kompleksnya itu eh contohnya disini Iron hemostasis ya Iron hemostasis itu sebetulnya logam itu tidak punya no physiologic excretion mechanism tidak ada tetapi kandungan efeknya cukup banyak dan esensial dan dipakai di dalam sistem energi caranya gimana caranya adalah dibentuk kompleks dengan sebuah senyawa ini cara melakukan excretionnya adalah ketika dia dalam bentuk kompleks di komplekskan trap for biological metal element and how are excreted jadi jamu itu memiliki peran juga di dalam maka mekanisme untuk dinamika logam di dalam sistem tubuh agar dia bisa dikeluarkan dari terima kasih saya kira itu yang bisa saya sampaikan moga-moga sedikit bisa memberikan wawasan baru dan kita bisa mengapresiasi konsep berpikir nenek moyang kita leluhur kita dan kita bisa menjadi lebih mengerti bagaimana menjelaskannya itu secara ilmiah dengan perspektif yang berbeda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh